Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Aldi Katarina Dan kali ini Kita lagi ada di kandang pedalaman Ini adalah Kandang ketiga Ini lagi proses Pembangunan Kita lihat Gimana menurut kalian ini Mantap kan kandang sapinya Dan yang menarik Disini sapinya sudah Mulai terisi disana Sudah banyak Dan kita akan kesana Mantap ya kandangnya Kandang sapi bisa Sekeren ini Ini dia koleksi-koleksi Sapinya Dari kandang pedalaman Dan ini yang uniknya disini adalah Ketika memberi pakan Ini cuma didorong gini aja Nah lihat Kemudian Disuntak Langsung disuntak Lebih meringankan Dalam pemberian pakan Ini kita lihat Proses pembuatannya Komboran Ini apa aja bang isinya bang Isinya Gamblong Gamblong Concentrat Sama pelet Pelet ya Campurannya itu aja Pagi dan sore sama ya Sama Kalau pemberian hijauannya Campur apa ya Habis komboran Habis komboran Ini monster-monster dari Kandang pedalaman guys Makanya lahap sekali guys Mantap Mantap Sudah mau lewat Mantap Ini koleksi dari kandang pedalaman Mantap monster-monsternya Kita lihat sebelah sini guys Desain kandang sapi Menurut kalian gimana guys Buat penampungan apa ini Kotorannya ini Buat sapi tank Bangker Kemarin mungkin masih mudah ya mas Lebih mudah dari kami Kita lihat pembuatan pakan Ini mau bikin lagi ya mas ya Ini yang pertama apa mas Ini apa Kayak onggok gitu ya Onggok ya Onggok terus dikasih air Kalau orang itu tanduk mas Tanduk Biar sapi ini lemuh-lemuh Kita mau buka Ini pelet ya mas ya Pelet racing namanya Kalau di kandang pedalaman Sekarung isi berapa ya 50 kilo 50 kilo Biasanya sekali bikin Berapa kilo ya Biasanya itu Sekali satu kebak ini Setengah sak Setengah sak ya Sekitar 25 kilo ya Untuk berapa sapi Berapa sapi Berapa sapi 5 sapi 5 sapi Oh itu ya Banyak ya 6 12 sapi ya mungkin 11 sapi 11 sapi Ini kan bukan buat ngobor Buat mandi Asli ini Tapi ya bermanfaat ya Buat ngadu ya Ini bisa lihat ini Peletnya guys Dituangkan P bedanya Buat handah Luigi Buat manah Buat manah Buat manah Thank you Buat manah Lu exc suffer Hai ngomong-ngomong ini ke suara suara rata selatnya nanti mengembang ya iya mengembang enggak pakai alat adu malah ribetnya malah ribet ini malah ke-olahraga ya ini klater kedua guys tadi yang pertama sudah dikasih tanduk jadi kita ulangi tadi ada yang pertama onggok terus dikasih pelet racing dan juga air bersama konsentrat KP ya ini konsentratnya wah ini enaknya sampai melebut tidak-idak udah pernah tahu malah enggak suka diambil olahraga ini mantap ya guys ini posisi sapi-sapinya top top ini bisa gemuk-gemuk lagi makan sore uh hari ya makan sore makan sore pas pilih ini satu lembut ya oke sukses buat petera indonesia semoga menginspirasi dan sapinya lemuh-lemuh dan sehat-sehat tentu ini dan bayu ini saya Aldi Katarina di pesponawisata kita sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati